Nah, mungkin pemirsa sudah penasaran dengan mesin yang ada di depan saya, ada, bukan mesin sih ini, dus. Maksudnya di box atau dus, pasti pemirsa di rumah penasaran isinya apa sih? Nah, pastinya ini mesin apa? Karena di masing itu perusahaan mesin, menjual mesin. Nah, nggak mungkin kan isinya dodol atau apa, Pak? Betul. Nggak mungkin, berarti isinya pasti mesin. Pasti mesin. Jadi pemirsa mungkin di rumah bingung ini mesin apa sih, fungsinya atau apa, dan kebutuhannya apa saja. Oke, Pak. Nah, sekarang kita unboxing dulu, Pak. Unboxing dulu, oke. Kita buka dulu, oke. Ada gunting, gunting. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah, sekarang kita unboxing dulu. Nah, ini seperti ini. Oke, ada pengaman. Oke, siap. Tahan, Pak. Oke, siap. Oke, baik. Nah, dia ada penuh juga. Mesin apa nih, Pak? Wah, ini pasti pemirsa di rumah ini. Kita penasaran nih. Yang pasti ini bukan mesin pengukus. Tidak mungkin. Catanya kayak Pak Anci sih, Pak. Nah, kayak Pak Anci. Mungkin presto, nggak mungkin juga, Pak. Gak mungkin. Nah, mungkin. Presto juga, nggak mungkin. Ayo, bisa tebak-tebak kayak mesin apa nih, kira-kira. Ayo. Nah, sekarang kita digunting dulu, Pak. Gunting dulu. Oke, digunting dulu, Pak. Oke, angkat. Angkat, Pak, boleh. Nah, jadi ini mesin penayak. Ayakan. Nah, jadi ini mesin ayakan yang untuk skala kecil ya, Pak. Iya. Skala kecil. Nah, biasanya ini cocok banget ya untuk usaha-usaha rumahan ya, Pak. Betul. Atau home industry. Industri mungkin mau bikin kue atau yang lain. Kayak kita biasanya harus ngayak dulu tuh. Betul. Tidak kehalusannya. Atau produksi produk-produk yang lain, Pak. Bisa. Kayak ini seperti bedak atau yang lain. Bisa. Bisa juga, Pak. Bisa juga dengan layaknya ini. Karena ini memiliki mesh 200 dan 300 mesh pemirsa. Sangat halus, Pak. Sangat-sangat halus. Nah, baik, Pak. Berarti ini kan mesin ayakan. Nah, mungkin setiap mesin di maks ini itu memiliki tipe, Pak. Pasti, Pak. Ini mesin dengan tipe apa, Pak? Dia dengan tipe MKS-AYK05, Pak. MKS-AYK05. Misal, jadi ini tipenya MKS-AYK05. Jadi, dia mesin mesin ayakan. Dia juga MKS-AYK05. Iya. Oke, dia menggunakan bahan apa, Pak? Stainless full. Full stainless. Jadi, dia bahannya benar-benar full stainless. Nah, dan juga dia tutupnya stainless. Dan dia untuk cara kerjanya mudah ya, Pak? Sangat mudah, Pak. Cara kerjanya sangat mudah sekali, Pak. Dan pastinya dia menggunakan listrik. Pasti. Karena dia untuk getarannya pasti menggunakan listrik. Betul. Nah, untuk listriknya ini tersendiri ini berapa, kira-kira, Pak? Dia dengan listrik 50 Watt. 50 Watt? Ya ampun. Benar-benar kecil sekali. Jadi, ini benar-benar listrik sedikit. Manfaatnya besar. Betul. Manfaatnya besar. Karena dia kapasitas 50 sampai 10 kg. 50 sampai 10 kg, Pak? Iya. Lumayan juga, Pak. 50 sampai 10 kg itu bukan angka yang kecil. Pastinya besar. 50 sampai 10 kg. Karena dia continue, ya, Pak? Betul, Pak. Nah, dia jadi karena. Karena dia continue, misah. Jadi, dia bisa sampai 50 kg, ya, Pak? Betul. 50 kg per jam, ya, Pak? Iya. Per jam. Jadi, dia karena continue. Jadi, juga dia tergantung bahannya juga. Nah, mungkin kalau bahannya yang sudah pasti halus, tinggal kita ayaknya agak cepat, pasti lebih cepat lagi. Betul, Pak. Nah, untuk mesin ini listriknya 50 Watt. Kecil banget. Dengan mesin, ya, lumayan kecil juga sih mesinnya. Tapi, dia fungsinya sangat besar. Nah, ini kita buka nih. Oke. Ini tutupnya juga stainless. Nah, ini? Nah, ini udah ada. Saringannya atau mes? Mes. Atau saringan. Yang ini paling halus. Ini paling halus, Pak? 300 mes. Ini 300 mes, paling halus, dan juga bahannya stainless. Betul. Bisa dilihat. Ini benar-benar halus sekali. Ini 300 mes, Pak? Nah, yang ini yang 200. Yang ini agak kasar. Dia 200 mes. Tuh. Jadi, dia ada 2 ayakan. Dia ada 200 dan 300 mes. Oke. Dia juga berbahan. Stainless juga. Oke. Jadi, misalkan kita mau pakai yang 300 mes, kita pakai ini saja. Oke. Kita langsung tutup. Iya. Seperti ini. Sudah. Cukup. Kita tuang di dalam. Oke. Oke. Nah, jadi seperti itu. Atau mau pakai yang 200 mes, juga bisa. Bisa. Dengan gini. Atau mau pakai 2, bisa juga ya, Pak? Bisa. Ada yang jadi langsung dari 300 ke 200 mes. Eh, dari 200 langsung ke 300 mes. Pasti prosesnya lama, Pak. Tapi prosesnya lama. Kalau bisa, lebih bagus satu-satu. Jadi, misalkan mau pakai 200 mes, ya sudah 200 mes saja. Yang kita taruh. Yang ini 300 mes, kita taruh dulu. Oke. Oke. Nah, di mesin ini mendapatkan apa saja, Pak? Pasti manual book. Pastinya manual book, Pak. Nah, ini kita mendapatkan manual book, ya, Pak Mirza. Sini ada manual book-nya. Mendapatkan manual book. Untuk cara kerjanya juga ada di sini. Karena dia untuk settingannya, dia mudah nggak ada setting-settingannya lain. Cuma kita pencet saja tombol langsung. Sia bergetar. Bergetar. Nah, pastinya mendapatkan ini, Pak. Kartu garansi selama, garansi service selama satu tahun. Jadi, pemilihan mesin-mesin itu mendapatkan. Garansi service selama satu tahun di luar spare pack. Nah, dia dapat apa, Pak? Kuas. Nah, dapat kuas, Pak. Bisa dapat kuas untuk membersihkan. Betul. Nah, ini kuas untuk membersihkannya. Nah, ini dapat apa? Dan dia mendapatkan. Alas. Alas. Atau seperti taplak, nih. Betul. Karena dia, ini mesinnya getar. Jadi, takutnya mesinnya itu lari-larian. Jadi, dia mendapatkan alas. Oke. Agar mesinnya itu stabil dan diam di tempat. Jadi, tidak pergi-pergian atau larian mesinnya. Dia mendapatkan alas ini. Sudah gratis, ya, Pak. Dan alas ini belakangnya ini karet, ya, pemisah. Jadi, dia menempel di setiap lantai atau wadah. Ini menempel benar-benar, nggak goyang. Dan juga dia nggak bakal goyang. Ya, bakal lari, maksudnya mesinnya itu nggak bakal lari pergi. Nah, ini untuk cara pemberisnya juga mudah. Coba kita coba seperti ini. Lalu, mungkin ada kuas, kita kuaskan. Nah, itu cara kerjanya juga mudah, ya, Pak. Iya. Nah, dia untuk mendapatkan 3 per. Tiga. Untuk pengunci, ya. Untuk pengunci. Dan untuk hasilnya dia melewat sini. Lewat corong sini, nih. Biasa. Ini untuk hasil yang sudah halus, sudah diayak. Karena dia, apa, untuk tingkat kehalusannya benar-benar sangat halus. Dia memang prosesnya agak lumayan, ya, Pak. Agak lumayan lama. Agak lumayan. Karena kita pakai meshnya 200, Pak. Pakke mesh 200 dan 300. Ini udah yang paling halus. Benar-benar halus. Ini 200 saja, sudah saya bilang, sudah halus banget, Pak. Mungkin kalau yang 300 itu buat bahan bedak, ya, Pak. Pasti. Mungkin bahan bedak atau yang lainnya. Pastinya bisa. Oke. Nah, untuk cara pemakaiannya seperti apa, Pak? Nah, ini split-nya, Pak Rial. Penggunaannya, oke. Kita tutup. Taruhin bahan dulu pastinya. Wah, mungkin taruhin bahan dulu. Dan tutup seperti ini. Nah, kita kunci. Dan dikunci. Seperti ini. Nah, ini kuncinya tinggal seperti ini saja, Pak. Nah, ditarik. Sudah. Nah, ini tidak akan lari. Nah, di kabel ini ada on-off. Nah, seperti kipas akin ada on-off juga di kabel sini. Tinggal kita nyalain seperti ini. Nah, dia akan bergetar. Nah, dia akan bertanya, Pak Rial. Nah, dia akan bertanya, Pak Rial. Nah, kita mati. Ya, 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 ya. Nah, kita nyalakan lagi. Dia akan bergetar. Nanti hasilnya dia turun langsung. Ya, hasilnya akan turun di sini. Dan tinggal kita kasih wadah. Ya. Untuk hasilnya. Dan dia benar-benar fungsinya sangat-sangat berguna untuk alasnya ini. Betul. Karena dia tidak akan lari, ya, Pak. Lari atau bergerak. Atau berpindah atau bergerak. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.